Pada saat itu Ferry orang yang baik, Ferry orang yang lembut Dia tuh pengennya ngebahagiain orang terus, itu pertemanan waktu saya dulu sama Ferry Karena waktu itu memang berubah setelah dia menikahkan, tapi memori saya pada saat itu memang melihatnya Ferry seperti itu Makanya kaget juga pas melihat seperti ini, kok gak sangka, kok gak nyangka ya Ferry itu ternyata suka main tangan Ternyata kok Ferry, tapi yang kita belum tahu nih kan ceritanya, karena kan berduanya kan belum dikonfirmasi seperti apa kejadiannya Kita gak boleh men-just dulu ya gitu Kita sendiri sudah menghubungi dari kedua belah pihak kira-kira untuk saat ini? Sama Ferry aja sih gitu, udah sama si Ferry maksudnya ada lah kita WAWA maksudnya Perminta maaf kalau jadi temen dulu masih pernah mencewakan, tapi tidak seperti itu kejadiannya Kayak paling seperti itu aja sih gitu bilangnya, yaudah aku bilang aku turut prihatin, mendoakan kamu yang terbaik gitu aja Hah? Ya, makanya aku bilang ini siapa yang berantem, siapa yang dicari Tapi memang sih kalau ngejujur aku tuh deket sama Ferry bukan hanya Ferry aja, deket juga sama keluarganya, sama namanya, sama keluarganya tuh memang deket gitu Sampai kemarin juga kita sempat ada persilisihan juga, aku tetap masih berhubungan baik sama keluarganya gitu Cuma sama Ferry enggak gitu, karena hati ya, kita kan udah ada istrinya, sudah ada keluarganya, jadi aku gak mau deket lagi gitu Cuma sama Mami, sama semua-semuanya masih, apa kabar Mami sehat gitu kan, masih, ya pokoknya masih begitu lah gitu Tapi berarti setelah menikah itu sudah jarang banget untuk komunikasinya sih? Bukan sama keluarganya, kan kalau sama keluarganya kan gak salah apa-apa sama aku ya kan, jadi aku masih menjaga hubungan baik sama keluarganya Jadi apakah itu salah satu pemicu yang pada saat itu, yang WAWA itu atau seperti apa akhir-akhirnya? Ya pemicunya memang yang masalah pernikahan aja sih gitu Jadi punya kekecewaan, masih pada saat itu ya? Ya, kan saya sudah memaafkan, sudah memaafkan lah yang sudah-sudahlah gitu Cuma memang belum ada ketemu-ketemu lagi kan, gitu Saya juga perhatikan juga sama Fena juga, ya, sama keduanya lah gitu Perhatikan kok bisa sampai terjadi saat ini, kan baru seumur jagung ya gitu Masa terganggu gak sih sekarang nabaya diseret-seret? Ya, saya tuh takut banget dengan kejadian kemarin aja tuh saya takut banget Nanti saya dibilangnya mau ikut campur urusan keluarga orang gitu kan, ngeri juga Makanya saya kemarin sempet menghindar juga sih, gak mau ketemu Tapi kan ya udahlah mau gimana, masa ditongkrongin terus setiap hari di rumah terpusing Ya udah saya depin aja lah gitu Tapi mas Fena sendiri, keadaannya seperti apa untuk sekarang ini? Ya masih, masih sedih kali ya, masih sedih Cuma gitu aja sih, cuma menyampaikan bahwa gak seperti itu kejadiannya Cuma itu aja, belum bisa cerita panjang, belum bisa ngomong ini Saya juga gak berani, gak berani yang bagaimana ya Namanya juga belum ada keluar dari mulut mereka berdua Jadi saya gak mau terlalu jauh gitu Tapi berarti sampai bersahabat itu gak pernah terpikir kan Mereka akan melakukan itu seorang rumah Ferry? Iya gitu, saya juga kaget gitu kan, ah Ferry KDRT gitu kan Gak percaya juga Tapi ya dengan kenyataannya seperti ini kan ya mau gak mau ya kaget juga Kenapa kok bisa terjadi KDRT gitu kan, seorang Ferry KDRT gitu kan Tapi saya sempet nganain juga dengan yang sebelumnya, apakah pernah Ferry KDRT gitu kan Dia memang emosional juga, emosional gitu Yang saya denger ya, bener atau tengahnya saya gak tau Untuk meyakinkan diri saya, apakah dia KDRT saya sampai nanya gitu loh Pemantan-mantannya gitu, apakah dia seperti itu gitu kan Ya begitu Ada beberapa podcast kalau misalkan yang sebelumnya mantannya Mas Ferry juga bilang Kalau misalkan memang emosional terus Iya, iya, saya denger emosional Terus saya denger juga pernah juga kasar gitu kan Ya semua kadang-kadang suka ada sebab akibat sih ya sebenernya ya Sebenernya ya, maksudnya kita tuh gak pernah tau apa yang terjadi gitu Jadi saya gak pernah, gak berani terlalu banyak bicara takut salah nanti Jadi Mbak Almas sendiri hubungan yang dengan Mbak Fena seperti apa sekarang? Kalau sama Fena kan memang belum ada komunikasi Mungkin sekalanya dia juga lagi menutup diri gitu kan Ada sih keinginan juga untuk nengok atau pengen ketemu gitu kan Itu sama perempuan Mbak? Sedih lah pasti, prihatin sedih gitu kan Saya tuh paling gak suka juga kalau laki-laki itu Boleh sih marah, boleh sih Wajar ya orang marah ya Cuma kalau sampai KDRT saya juga sedih juga Kasian kan gitu perempuan kan Biar bagaimana kan perempuan Lemah gitu kan Gak bisa dilawan gitu Ya dengan cara yang baik lah mustinya ya gitu Tetap aja salah Apapun misalnya, anggaplah istrinya misalnya salah Tapi kalau udah main pukul Apalagi kita lihat kondisi sahabat berdarah Tetap jadi salah gitu Sangat disayangkan gitu aja Tapi melihat jadi seorang sahabat Mbak Mas Kari kan sudah dilihat sama masyarakat Jadi jelek ya Mbak Iya Itu sebagai sahabat melihatnya seperti apa? Tidak ada pembelaan atau memang biar Ya salah Biar bagaimanapun Salah apapun alasannya Ya kalau KDRT salah aja Walaupun ya tadi saya bilang Misalnya perempuannya yang bagaimana gitu Tapi kalau udah main pukul Sampai berdarah Ya udah gak bisa apa-apa lah gitu